Intro Empat bulan dikebut, jembatan ngadi yang menghubungkan Kabupaten Gedidi dan Kabupaten Tulungagung mulai tersambung. Meski demikian, jembatan belum bisa dilewati karena masih menunggu kemasangan gelagar dan lantai. Hingga minggu ke-2 Oktober ini, realisasi proyek sudah mencapai 66,8%. Setelah pembersihan plat selesai, menurut PLT Kepala Dinas POPR Kabupaten Gedidi Iwan Chandra Bayupurnama, rekanan bisa melanjutkan ke tahap pemasangan gelagar baca di sisi utara. Irwan menyebut, hujan memang membuat pekerjaan fisik sedikit terganggu. Pria berkacamata ini juga menegaskan, meski debet air sungai yang selama beberapa hari ini cenderung tinggi tidak berpengaruh pada kaki jembatan. Irwan menyebut, pihaknya sudah mengantisipasi tentang kondisi debet air sungai yang cenderung tinggi saat musim hujan. Agar aliran air tidak mengurus tepi jembatan, pelaksanaan proyek telah melakukan pengelukan di aliran sungai menggunakan alat berat. Untuk diketahui, meski jembatan ngadi sudah tersambung, warga tetap belum bisa melewatinya untuk menuju wilayah Tulengagung atau sebaliknya. Kedaraan Roda 2 bisa memanfaatkan jembatan sementara yang dibuat warga. Selalu tonton Radar Kediri TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu dinanti. Terima kasih telah menonton!